Dipimpin Wakapolda, Kalimantan Selatan, Brigjenpol Rosyantoyuda Hermawan, bersama pimpinan Forkopimda, Provinsi Kalimantan Selatan, pemusnahan barang bukti narkoba ini dilaksanakan di Aula Matilda Batlayeri, Polda, Kalimantan Selatan, Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan kali ini sebanyak 17 kilogram sabu dan 4560 butir pil ekstasi serta obat daftar G dengan nilai miliaran rupiah. Barang bukti ini dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur dengan air. Wakapolda, Kalimantan Selatan, Brigjenpol Rosyantoyuda Hermawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dalam dua bulan terakhir oleh jajarannya. Selain barang bukti narkoba, Polda, Kalimantan Selatan juga mengamankan 30 orang pelaku pengedar narkoba yang diantaranya ada jaringan internasional negara Malaysia. Upaya pengungkapan dan penindakan di narkoba, Polda, Kalimantan Selatan. Kalau kita melihat selama 2024, dari Januari sampai dengan hari ini, tanggal 28 Februari, total keseluruhan narkoba yang berhasil kita ungkap 47 kilo, dengan jumlah tersangka 103 orang. Dan hari ini sama-sama kita lihat sebagian kita rilis di teman-teman, dan sebagiannya lagi sudah beberapa waktu yang lalu kita rilis juga untuk pengusnahan dan kita rilis tersangkanya. Tadi yang pada saat sambutan Bapak Polda tadi, saya sampaikan bahwa, saya bacakan tadi bahwa pengungkapan dan pemberantasan tidak pidana narkoba tidak hanya bisa dilakukan oleh Direkturan Narkoba, maupun oleh PORI di Polda Karsel, maupun dengan BNNP, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Kita minta peran serta dan kita nyatakan bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama. Sementara Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili asisten satu pemerintah dan kesejahteraan rakyat, Nurul Fajar Desira, menyampaikan apresiasinya kepada Polda Kalimantan Selatan atas hasil pengungkapan narkoba yang dilakukan. Dengan pengungkapan itu, Polda Kalimantan Selatan dinilai berhasil menyelamatkan masyarakat di Banua dari penggunaan narkoba. Ini mengungkapkan pidana, tindak pidana narkoba ini beruntung waktu yang dua bulan saja sudah berhubungan. Kita bisa lihat sebelumnya, jadi pada Polda Kalimantan Selatan, itu yang pertama. Yang kedua, ini membuktikan bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi pasal. Nah karena itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda melalui pidato yang disampaikan oleh Pak Kapolda, maka pemberantasan narkoba ini harus dilakukan dari mulai pencegahan, kemudian pemindahan, dan kemudian rehabilitasi. Dan ini mulai dari unsur yang terkecil, yaitu keuangan. Nah karena itu, ini tidak bisa dinebuk. Kepolisian, DNN itu hanya pada di tengahnya perindahan, kemudian di kulit-ulit yang ada di rehabilitasi. Tapi yang paling penting itu keuangan, mulai dari keluarga yang lebih kecil. Nah inilah, kita berharap di seluruh jajaran pemerintah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, melakukan upaya-upaya untuk kecewaan ini sampai ke singkatan hari kecil. Nurul Pajar Desira menambahkan peredaran narkoba di Kalimantan Selatan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Pasalnya, Kalimantan Selatan masih menjadi pangsa pasar para bandar narkoba. Tidak hanya antar provinsi, namun juga jaringan internasional.